Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, baru-baru ini kita mendengar kabar yang luar biasa Terkait Formula E yang dilaporkan ke KPK bahwa ada dugaan korupsi di dalamnya Sehingga pihak Pemprov DKI Jakarta itu menyerahkan berkas setebal 600 halaman ke KPK Dan KPK mulai mempelajari dugaan korupsi yang ada di Formula E Nah bersamaan dengan itu pula teman-teman Beberapa waktu kemarin juga ada orang yang melaporkan Terkait dugaan, dugaan bisnis PCR yang dilakukan oleh Erick Tohir dan Luhut Bin Sarpanjaitan Dan itu memang sudah menjadi pemberitaan di media Karena itu ada orang yang melaporkan pejabat negara yang bermain dalam PCR Dan di dalamnya ada dugaan nama Luhut dan nama Erick Tohir Nah kemarin teman-teman yang melaporkan ini menyambangi KPK Minta supaya kejelasan terkait laporan Ada dugaan dua pejabat negara yang melakukan bisnis PCR Jadi di tengah pandemi virus corona ini naif sekali Kalau ada pejabat publik yang berbisnis PCR Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita di kompas teman-teman Sambangi KPK Prima takeh komitmen KPK Usut dugaan keterlibatan Luhut Erick Tohir di bisnis PCR Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Rakyat Adil Makmur Menyambangi Gedung Merah Putih KPK Prima menageh komitmen KPK Mengusut dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Tohir dalam bisnis PCR Jadi Prima ini menageh Terkait pengusutan Kasus PCR teman-teman Karena ini sudah dilaporkan ke KPK Karena sampai sejauh ini belum ada Perkembangan terkait pengusutan kasus PCR Yang ada justru Ditindak lanjuti terkait Laporan mengenai Formula E Yang rencananya mau akan digelar Tahun depan Ini diusut oleh KPK Karena ada katanya Dugaan korupsi di dalamnya Sementara Kasus PCR yang dilaporkan ini Tidak ada perkembangan Artinya Suaranya lebih banter Pengusutan dalam Kasus Formula E Daripada Kasus di PCR Karena itu Prima menageh Komitmen KPK Dalam pengusutan Kasus PCR ini Kami DPP Prima menageh Komitmen awal Pada KPK Sesuai apa yang kemarin Mereka pernah menyatakan Sikap mengusut Tuntas kasus PCR ini Ujar Wakil Ketua Umum DPP Prima Alif Kamal Di Gedung Merabuti KPK Jakarta Rabu 17 November 2021 Kami bersurat Agar temuan awal Dugaan keterlibatan Luhut dan Erik Itu agar bisa dibuka Pada publik Ucap dia Sebelumnya Prima telah melaporkan Dugaan keterlibatan Luhut Bin Sar Panjaitan Dan Erik Tohir Ke KPK Pada Kamis 4 November 2021 Jadi Primalah Yang melaporkan Dugaan keterlibatan Bisnis PCR Yang dilakukan oleh Luhut Bin Sar Panjaitan Kedati menyambangi KPK Prima tak membawa Data tambahan Terkait dugaan Keterlibatan Dua menteri tersebut Dalam bisnis PCR Alif mengatakan Laporan terhadap Dua menteri itu Dilakukan berdasarkan Hasil investigasi Pemberitaan media Yang menilai Investigasi Pemberitaan media Terkait keterlibatan Dua pejabat itu Patut ditindaklanjuti Oleh KPK Sebagai Data awal Selanjutnya Alif meminta KPK Mendalami Lebih jauh Terkait dugaan Adanya penggunaan Kekuasaan Untuk bermain Dalam bisnis PCR Ada yang Mulai-mulai Ini ada dugaan Orang pemerintah Bermain-main Dalam bisnis PCR Ini saya pikir Menjadi data awal Bagi KPK Untuk bisa mengungkap Panggil saja Itu Luhut Panggil saja Itu Eric Agar kemudian KPK clear Menjelaskan Kepada publik Bahwa yang terjadi Seperti itu Kata Alif Nanti bukti-bukti itu Bia KPK Aja yang menjelaskan Kami sudah menyampaikan Tadi lewat Laporan kami Ucap dia Prima pun berharap KPK dapat Mempelajari Klipping majalah Yang dibawa Dalam laporannya Dan menintak lanjuti Laporan tersebut Kami minta KPK Untuk mengklarifikasi Berita-beredar Sesuai aturan Pengadaan Barang dan Casa Tutur Alif Dugaan Keterlibatan Meraup Keuntungan Dari pengadaan Tes COVID-19 Ini Bersumber dari Dua perusahaan Yang ini PT Toba Sejatera Dan PT Toba Bumi Energi Yang di dalamnya Masih terdapat Kepemilikan Saham Luhut Oh jadi ada Dua PT teman-teman PT Toba Sejatera Dan PT Toba Bumi Energi Yang di dalamnya Masih ada Kepemilikannya Saham Luhut Kemudian Dua perusahaan tersebut Tertarik dan Berinvestasi Di PT Genomeric Solidaritas Indonesia GSI Yang merupakan Laboratorium Yang bergerak Menyediakan Fasilitas Testing COVID-19 Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi Menepis Keterlibatan Luhut Dalam pengadaan Alat kesehatan Seperti PCR Antigen Serta Screening COVID-19 Sama sekali Tidak benar Ya Begitulah Kalau Oknum Sudah hati Dan pikirannya Ingin menjatuhkan Orang lain Orang ini Berbuat baik pun Dihajar Dengan segala cara Ini akan membuat Pihak-pihak yang ingin Tulus membantu Dalam masa krisis Enggan Kata Jody Kepada Kompas Selasa 2 November 2021 Jody menjelaskan Bahwa Luhut Hanya memiliki saham Kurang dari 10% Di Toba Bumi Energi Anak perusahaan Toba Barat Zatara Jadi Pak Luhut Tidak memiliki Kontrol mayoritas Di TPS Sehingga Kita tidak bisa Berkomentar Terkait Toba Bumi Energi Imbuh dia Senda Staf Khusus Menteri BUMN Area Sindolingga Menampai Erik Terlibat Dalam Bisnis Test PCR Menurutnya Isu yang Menyebut Erik Itu Berbisnis Test PCR Adalah Hal Tendensius Sebab Kata dia PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI Perusahaan Penyedia Test COVID-19 Yang Dikaitkan Dengan Erik Hingga Saat Ini Hanya Melakukan 700.000 Test PCR Angka Itu Hanya Sekitar 2,5% Dari Total Test PCR Di Indonesia Yang Sudah Mencapai 28,4 Juta Jadi Kalau Dikatakan Bermain Kan Lucu Ya 2,5% Gitu Kalau Mencapai 30% Atau 50% Itu Oke Bisa Dikatakan Bahwa GSI Ini Ada Bermain Main Tapi Hanya 2,5% Ujar Arya Kepada Media Selasa 2 November 2021 Nah Itu Teman Teman Berita Terkait Dugaan Keterlibatan Luhut Bin Sar Panjaitan Dan Erik Tohir Dilaporkan Ke KPK Data Itu Berdasarkan Dari Berita Di Media Masa Karena Media Sudah Menjelaskan Sudah Menyiarkan Terkait Dugaan Keterlibatan Luhut Dan Erik Tohir Karena Itu Prima Ini kemarin Melaporkan Dugaan Keterlibatan Luhut Dan Erik Tohir Ke KPK Tetapi Pihak Pihak KPK Ini Dikunjungi Lagi Pak Prima Ini Ternyata Belum Ada Perkembangan Karena Itu Sesuai Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua KPK Akan Mengusut Kasus Tes PCR Ini Tetapi Nyatanya Sampai Hari Ini Prima Ini Mengunjungi KPK Belum Ada Perkembangan Ini Yang Sangat Disayangkan Kemudian Sisi Lain Kita Lihat Ada Bantan Bantan Dari Pihak Luhut Maupun Pihak Erik Tohir Jadi Tentu Pihak Erik Tohir Membantah Terkait Bisnis PCR Tetapi Kita Semua Kembalikan Kepada KPK Terkait Pengusutan Ini Namun Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Bahwa KPK Memanggil Erik Maupun Luhut Belum Ada Panggilan Sehingga Pihak Prima Ini Menanyakan Kepada KPK Bagaimana Tindak Lanjut Terkait Dugaan Kasus PCR Ini Jangan Sampai KPK Ini Terbang Pilih Kalau Formula E Ditindak Lanjuti Kemudian Mulai Diselidiki Mulai Dipelajari Berkebekasnya Sementara Terkait Dugaan Kasus PCR Ini Tidak Ada Perkembangan Dari Pihak KPK Ini Yang Sangat Disayangkan Oleh Prima Sehingga Prima Mengunjungi KPK Minta Kejelasan Komitmen Terkait Penyelidikan Dalam Kasus PCR Ini Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh